Hingga hari ke-10 perburuan pelaku pembunuhan gadis remaja perempuan penjual gorengan di Pasar Galombang, Padang Pariaman belum membuahkan hasil. Padahal aparat kepolisian telah mempersempit pergerakan pelaku dari berbagai arah. Pencarian tersangka berinisial IS pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Pasar Galombang, Negeri Gugwa, Kayu Tanam, Kabupaten, Padang Pariaman, Sumatera, Barat Hingga Rabu Malam belum menemui titik terang. Hingga hari ke-10 aparat belum berhasil mengendus sejak pelaku. Padahal pergerakannya telah dipersempit dari berbagai arah. Fokus pencarian di areal hutan dan perkebunan di 4 nagari yang ada di kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten, Padang Pariaman. Bersama warga, polisi melakukan penyisiran di semua tempat termasuk gubuk yang biasa dipakai isirah. Pencarian tersangka di beberapa titik, khususnya di wilayah kecamatan Kayu Tanam, 4 nagari kita sisir dengan melibatkan beberapa personil polri dan dibantu juga oleh masyarakat setempat. Termasuk dari rekan-rekan Forpimda, dari Babinsa, Babin Kapitmas, dan Polimegari juga. Sementara itu, keluarga pelaku berharap IS menyerahkan diri ke pihak kepolisian agar perkara ini dapat segera diadili. Keluarga juga membantu upaya pencarian pelaku dengan mengimbau agar pelaku keluar dari hutan dan pulang ke rumah dan kemudian akan diantar ke kamar polisi. 6 September lalu, NA, remaja 18 tahun, menghilang saat perjualan gorengan di kecamatan 2x11. Setelah 3 hari dicari, jasad korban didapati dalam kondisi tangan terikat dan tertubur tanpa busana di lahan perkebunan kawasan Korong Pasar Galomang, Nagaritubwa. Terima kasih telah menonton!